Timnas Irak tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada minggu 2 Juni 2024, siang WIB jelang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Para pemain Timnas Irak pun tebar senyum lebar saat menginjakan kaki di Indonesia. Mereka tampak kompak mengenakan jersi berwarna hitam. Kedatangan para pemain Timnas Irak sukses mencuri perhatian. Sesekali, para pemain Timnas Irak melempar senyum ramah mereka kepada pengunjung Bandara Soekarno-Hatta yang mencoba menyapa mereka. Hai, apa kabar? Ujar salah satu anggota Timnas Irak, sambil menunggu bus yang akan mengantar mereka ke hotel. Para pemain Timnas Irak itu pun terlihat dihampiri oleh beberapa pengunjung Bandara. Mereka sesekali mencuri kesempatan untuk bisa berfoto dengan rombongan pemain Timnas Irak itu. Dalam rombongan itu ada Jalal Hasan, Hussein Hasan, Ali Kadim, Kamil Saadi, Akam Hashin, Saat Natik, Zaid Tahseen, Manaf Yonis, Ahmad Yahya, Ahmad Magzi, Mustafa Saadon, Safa Ahadi, Ali Jasim, Bashar Resan, Luwai Al-Ani, Ibrahim Baish, Aiman Hussein, dan Mohanan Ali. Usai meladeni para pengunjung yang ingin berfoto dengan mereka. Rombongan Timnas Irak pun mulai bergegas membawa barang. Bawaannya. Mereka kemudian menaiki bus yang telah disiapkan menuju hotel. Sebagai informasi, Timnas Irak akan bersuat Timnas Indonesia di Mek Dai kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, UGBK, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Terima kasih telah menonton!